Mahasiswa salah satu universitas negeri di kota Bengkulu, Dendi Ramansyah, warga Kelurahan Mekarsari, Kabupaten Kepahyang, melaporkan tindak pidana pencurian satu unit handphone miliknya ke Polsek Selebar. Korban yang juga marbot masjid itu mengalami pencurian di Masjid Jalan Akasia, Kelurahan Pagar Dewa, Kejabatan Selebar, kota Bengkulu, tempat korban berjaga. Peristiwa bermula saat dirinya tengah tidur pulas dan pintu kamarnya tidak dalam posisi terkunci, sehingga pelaku dengan mudah masuk ke dalam kamar lalu mengambil satu unit handphone merek Vivo di atas beja, berikut uang tunai Rp400.000 dalam dompet korban. Dirinya menyadari hal tersebut setelah bangun dari tidurnya Kamis Dini Hari, untuk melaksanakan sholat subuh dan terkejut melihat pintu kamarnya sudah terbuka. Namun saat RBTV mendatangi di lokasi kejadian, sayangnya korban sedang tidak berada di tempat. Namun kejadian itu dibenarkan Manismar, guru ngaji yang ada di masjid ini. Kejadian pencurian di masjid ini dikatakan Manismar merupakan kejadian ketiga kalinya. Kejadian itu di masjid ini dalam keadaan itu sekitar jam 1 jam 2 orang sedang tidak tidur. Jadi kamar tidak lupa kunci, apinya dekatnya lah, tidurnya orang 2 atau penunggu masjid. Tidur kalau itu? Tidur kalau, dia sedang tidur jam 1 jam 2. Tidak tahu orang masuk kan? Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah dan kasusnya masih di proses penyelidikan polisi.